Bahawasanya ketika diberikan suatu kedudukan, diberikan suatu jabatan, diberikan harta, bahkan diberikan ilmu. Mari kita gunakan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan amanah titipan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, bagi mereka yang diberikan kemampuan ilmu. Baik para guru, para ulama, para kiai, para habaib, seluruhnya kita adalah memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mari dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengajarkan generasi-generasi. Karena kita tidaklah hidup pada zaman Nabi. Kita tidak hidup pada zaman para sahabat. Namun kita hidup pada zaman dari ilmunya para ulama, warasatul anbiya. Ulama adalah penerusnya para Nabi. Sehingga mari sebagai kita seluruh elemen lapisan masyarakat saudaraku sekalian. Ketika kita mau belajar tentang ilmu dunia, tentang ilmu agama. Marilah kita datang bertanya kepada ahlinya. Kepada yang memiliki kemampuan tentang itu yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Sehingga tidak salah jalan nanti. Ketika ia belajar dengan ilmu yang ditangani oleh ahlinya, maka yakinlah semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Ketika sesuatu ilmu yang kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu ilmu yang kita belajar. Kita tidak menginginkan ilmu untuk kearah yang tidak baik. Tapi yakinlah semua guru, semua kita para ulama, para kiei, para habaib, semua mengajarkan tentang ilmu-ilmu kebaikan. Mengajarkan kita untuk menjadi Islam yang toleran, yang mau duduk bersama antara umat beragama. Antara perbedaan pendapat antara satu yang lainnya. Bukan menjadi suatu permasalahan, tapi bagaimana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sebenar-benarnya diberikan adalah ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang mau menerima pendapat dari orang lain. Sehingga ketika kita duduk bersama, mari bersama aparat kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Kita duduk bersama para ulama, para kiai, para guru, para tokoh-tokoh agama. Baik sesama agama maupun antara umat beragama. Ketika semua ini tercipta, maka insya Allah akan mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ungkapan syukur ini tentunya, ketika kita tadi diciptakan Allah hati, Allah ciptakan kita mata, Allah ciptakan kita telinga. Tentu kita suatu manusia ciptaan yang sempurna daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Malaikat Allah menciptakan hanya memiliki akal, namun tidak diciptakan hawa nafsu. Begitupun kaum syaitan, jin dan lain-lain sebagainya hanya diciptakan hawa nafsu, namun tidak memiliki akal. Tapi kita manusia diciptakan dalam dua bentuk yang sempurna, diciptakan akal dan diciptakan hawa nafsu. Subhanallah, ketika kita mempergunakan semua ciptaan ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan bisa berada dan jauh lebih mulia keimanan kita. Namun ketika kita tidak mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita lebih buruk daripada yang terburuk. Karena apa? Ketika kita diberikan akal, kita tidak bisa mampu untuk berfikir secara sehat. Kita terkadang suka menghujat orang lain, kita terkadang merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Padahal agama Islam ini adalah agama yang sanggup. Agama Islam adalah agama yang semua orang senang kepadanya. Dan bagi mereka yang duduk di tengah-tengah Islam, mereka merasa aman. Mereka duduk di tengah-tengah Islam, mereka merasa tentra. Mereka duduk di tengah-tengah Islam, mereka merasa damai. Inilah Islam yang hati. Karena Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi, bukanlah untuk mengislamkan dunia. Bukan. Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini, bukanlah mengislamkan orang per orang. Tapi Rasulullah SAW bersabda, Inna ma bu istu liutan mima makarimal akhlaqa. Aku diutus Allah ke permukaan dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika budi pekeriti kita baik, ketika kesantun kita, etika, atau tokromu kita baik kepada orang lain. Orang akan senang kepada kita sehingga berdampak kepada agama yang kita ada. Kerukunan kebersamaan, bukankah Allah juga menegaskan agar kita berbuat baik kepada orang lain. Tidak memandang ia suku dari mana, bangsa dari mana. Saya beri contoh kecil ketika kita memberi bantuan kepada orang susah, kepada orang buta, atau kepada orang yang tidak mampu. Mereka tidak bertanya kepada kita apa agama kita. Tapi mereka terus mendoakan kita, semoga ketika kita memberikan bantuan kepadanya, kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilipat gandakan rezeki. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang digandaki.